Halo, selamat malam saudara. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Wadita. Jasad seorang wadita berinisial IM berusia 33 tahun ditemukan di dalam septic tank di desa Sidaurib, Gandrum, Mangu, Cilacep, Jawa Tengah, Rabu 13 September 2023. Diketahui, IM merupakan korban ruda paksa yang juga berujung dibunuh oleh pelaku yang merupakan tetangganya bernama Asar Suhada, 31 tahun. Dikebarkan, pelaku ditangkap saat reskrim Polrestai Cilacep pada Kamis 14 September 2023, dini hari, sekirap pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Tersangka, Diketahui mengakui bahwa dirinya telah melakukan aksi pembunuhan itu pada Minggu 10 September 2023. Adapun niat awalnya adalah melakukan pencurian. Namun saat mencuri, Diketahui ia tertangkap basah oleh korban. Karena merasa panik, akhirnya tersangka menganiaya korban hingga korban lemas dan tak sadarkan diri. Lebih parahnya, tersangka juga sempat meruda paksa korban saat kondisi korban lemas. Hingga akhirnya, pada keesokan harinya diketahui bahwa korban sudah tak bernyawa. Melihat kondisi korban sudah meninggal dunia, tersangka kemudian memasukkan jasad korban ke dalam septic tank. Kemudian, jasad IM ditemukan warga tanpa busana pada Rabu 13 September 2023, sekirap pukul 01.30 waktu Indonesia Barat di dalam septic tank tersebut. Jasad korban sempat dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian untuk dilakukan autopsi. Kronologisnya berawal dari penemuan mayat di septic tank di daerah Sidaurit, Gandrumangu. Dari sini, kita mengembangkan, mencari fakta-fakta di TKP. Kemudian, kita melakukan autopsi dari korban pembunuhan yang ditemukan di septic tank. Ada beberapa hasil yang dapat ditemukan, jadi beberapa luka lebam di muka, kemudian luka di dahi sebelah kiri, kemudian ada ditemukan air mani, dan cairan di nafas bagian bawah. Kita sisir, kemudian kita kembangkan di sekitar lokasi, ditemukan tidak jauh rumah korban. Kemudian kita masuk ke dalam rumah, kita olah TKP di beberapa tempat, termasuk salah satunya di tempat tidur. Di situ ada simbahan darah, kemudian beberapa pakaian-pakaian korban yang ditemukan. Kronologisnya berawal dari penemuan mayat di septic tank. Terima kasih telah menonton!